Baru-baru ini viral di media sosial, seorang pria bawa istri berobat ke rumah sakit pakai gerobak. Tetangga yang mengendali pria tersebut pun akhirnya menguat kondisi kehidupan mereka yang memprihatinkan. Diketahui, video pria tersebut saat membawa istri ke rumah sakit membuat netizen terenyuh. Diketahui, pria tersebut bernama Parmin. Parmin dan istrinya tinggal di RT04 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Kelinggau Utara 1. Dalam video yang beredar kemarin, seorang ibu rumah tangga di Kota Lubuk Kelinggau dibawa berobat ke rumah sakit Siti Aisyah menggunakan gerobak oleh suaminya. Sepasang suami istri itu datang ke rumah sakit mengendarai gerobak dan memarkirkannya di ruang poliklinik rumah sakit untuk berobat. Ketua RT04 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Kelinggau Utara 1, Paino membenarkan bila warga viral bahwa istri ke rumah sakit adalah warganya. Paino menceritakan Parmin hidupnya berpindah-pindah, dulu pernah tinggal di wilayah Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuk Kelinggau Barat 1. Kemudian, Parmin pindah ke Kabupaten Lahat dan 3 bulan terakhir pindah lagi ke Kota Lubuk Kelinggau, tepatnya ngontrak di bedeng RT04 Kelurahan Sumber Agung. Sekarang dia itu tinggal bertiga bersama anaknya yang masih kecil. Pekerjaannya saat baru datang, dulu ngaku tukang gali sumur di Lahat ujarnya. Di Lubuk Kelinggau, Parmin bukan tidak punya saudara, ada anaknya tinggal di Telang Rejo, kemudian di Lahat kemarin juga ada anaknya. Karena kalau tidak salah, istri yang sekarang adalah istri keduanya, anaknya ada di Linggau dengan Lahat, bebernya. Paino mengaku sudah mengetahui kalau istri Parmin sakit-sakitan. Menurut cerita yang ia dapat, istri Parmin menderita penyakit tumor dan sudah berulang kali masuk rumah sakit. Sakitnya tumor sudah sering masuk rumah sakit, beberapa kali hendak dirujuk ke Palembang, tapi Parmin tidak mau, mungkin karena tak punya biaya ungkapnya. Paino pun mengaku kaget kemarin saat Parmin dan istrinya viral ke rumah sakit pakai gerobak, karena kalau saja ia tahu, pasti akan minta bantuan warga atau ambulans rumah sakit. Parmin tak memberitahu akan membawa istrinya ke rumah sakit, kalau tahu pasti saya carikan mobil, apalagi sekarang banyak ambulans hujannya. Menangkapi hal itu, Kadinkas Kota Lumpu Kelinggau, Erwin Armeidi, membenarkan peristiwa warga membawa istrinya berobat ke RSUD City Aisyah. Kejadiannya Jumat 26 Januari 2024 kemarin, tapi bukan emergensi, tapi cek rutin berobat ke rumah sakit, ungkap Erwin. Erwin menuturkan, pasien itu bukannya didorong menggunakan gerobak ke rumah sakit, melainkan gerobak yang ditarik menggunakan motor. Jadi, motornya diparkirkan, terus gerobaknya didorong ke poliklinik, lalu pasien itu ada BPJS hujannya. Erwin mengungkapkan, pasien itu memang pasien RSUD City Aisyah. Sebelum rawat jalan, pernah dirawat dengan keluhan menderita gangguan saraf atau epilepsi. Warga yang sakit itu, pasien dokter ratri dokter saraf, tujuannya kemarin hanya untuk kontrol hujannya. Terima kasih telah menonton!